Halo Cebulmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Chelsea akhirnya sepakati transfer ke Hevertz Saga transfer ke Hevertz nampaknya akan segera berakhir Playmaker muda Bayer Leverkusen itu Diklaim akan segera menuntaskan kepindahannya ke Chelsea dalam waktu dekat ini Kei Hevertz adalah salah satu playmaker muda terbaik di Jerman Ia menunjukkan performa yang sangat impresif bersama dengan Bayer Leverkusen dalam 3 musim terakhir Kei Hevertz diketahui sudah 2 bulan terakhir diincar oleh Chelsea Lampard sangat ingin menjadikan sang pemuda bagian dari tim mereka Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano baru-baru ini mengumumkan kabar terbaru mengenai transfer ke Hevertz Chelsea diklaim sudah sepakat untuk memboyong sang playmaker ke Stamford Bridge Leverkusen awalnya meminta bayaran 100 juta euro Sementara Chelsea hanya mau membayar sebesar 80 juta euro Kedua klub akhirnya mencapai jalan tengah Dimana Hevertz akan dibayar 80 juta euro ditambah dengan bonus sebesar 20 juta euro Maguire terancam dicoret timnas Inggris Perkelahian yang dilakukan hari Maguire dengan sesama turis yang berlibur ke Yunani Diperkirakan akan berbuntut panjang Back milik Manchester United itu pun kini terancam akan dicoret dari timnas Inggris Dilansir oleh Sky Sport bahwa Gareth Southgate akan memanggil Maguire untuk mendengarkan cerita soal keributan itu Southgate ingin memastikan lebih dahulu sebelum mengambil keputusan mengenai pencoretan Maguire Southgate sendiri akan mengumumkan nama-nama yang dipanggil timnas Inggris pada selasa ini Mereka akan dipersiapkan menghadapi fase grup UFA National League melawan Islandia dan Denmark Maguire selama ini dikenal sebagai andalan Southgate di timnas Inggris Kini Maguire akan terbang kembali ke Inggris sementara persidangan kasusnya di Yunani akan diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ivan Perisik beri isarat kembali ke Inter Milan Ivan Perisik dipinjamkan Inter Milan ke Bayern München pada awal musim 2019-2020 dengan durasi 1 tahun Di musim perdananya bersama dengan München, Perisik langsung berkontribusi membawa Bayern München merengkuh treble winner Liga Champions menjadi gelar pamungkas yang diraih oleh München pada musim ini Mereka memastikan diri menyabut gelar Liga Champions ke-6 sepanjang sejarahnya setelah menang 1-0 melawan PSG di partai puncak Sementara itu, Perisik tampil sebagai pemain pengganti di laga tersebut Ia menggantikan Kingsley Coman di menit ke-68 Kini, pemain timnas Kroasia itu dikabarkan akan kembali ke Inter Milan München dilaporkan tidak berminat untuk mempermanenkan Perisik meski memiliki opsi pembelian di akhir masa peminjaman Perisik yang masih memiliki kontrak 2 tahun bersama dengan Inter Milan juga siap kembali ke klub asalnya tersebut Arsenal siap bersaing dapatkan Thiago Alcantara Kabar hengkangnya Thiago Alcantara terus berhempus kencang dalam beberapa pekan terakhir Alcantara dikabarkan ingin mencari tantangan baru setelah selalu sukses bersama dengan Bayern München sejak kedatangannya pada 2013 Mantan pemain Barcelona itu bahkan sudah menolak perpanjangan kontrak yang diajukan oleh Bayern München Sebelumnya, pemain berusia 29 tahun itu dilaporkan telah berpamitan dengan beberapa rekannya di München Alcantara hingga saat ini belum memutuskan klub mana yang bakal ia tuju setelah keluar dari klub Liverpool menjadi tim yang sering dikaitkan dengan Alcantara Namun, proses negosiasi kedua tim tidak kunjung tercapai Kini, dilansir dari Gol Internasional bahwa Arsenal mencoba memanfaatkan kondisi tersebut untuk menikung drafts Mikkel Arteta kabarnya ingin memperkuat lini tengahnya dengan mendatangkan Alcantara Demi kembali ke Milan, Bakayoko rela potong gaji Gelandang Chelsea, Timue Bakayoko dikabarkan sangat ngebet kembali ke AC Milan Bahkan ia sampai memangkas gajinya hingga 50% Bakayoko sendiri sempat menjalani masa peminjaman di Milan pada musim 2018-2019 Ia sempat mendapatkan kritik di awal karirnya bersama dengan AC Milan Namun, Bakayoko berlahan mampu membuktikan kualitasnya Sayang, masa peminjamannya tidak diperpanjang karena Milan menganggap biaya yang diminta Chelsea terlalu mahal Kini, dilansir oleh Sky Sport Italia bahwa Milan ingin kembali menggayat Bakayoko dengan status pinjaman Di sisi lain, pemain 26 tahun itu diklaim sangat ingin kembali ke San Siro Beruntung bagi Milan, Chelsea kabarnya siap melepas Bakayoko dengan status pinjaman Disertai dengan opsi pembelian permanen senilai 30 juta euro Proses negosiasi antara Milan dan Chelsea hingga kini masih terus berjalan Pelatih anyar Juventus, Andrea Pirlo, untuk pertama kalinya memimpin latihan tim Latihan perdana itu berlangsung di Juventus Center pada Senin pagi waktu setempat Hampir semua pemain Juventus sudah ikut dalam latihan tersebut Hanya Matis Dlich dan Paulo Dybala yang tidak hadir karena masih dalam masa rehabilitasi untuk pemulihan cedera Aksi Pirlo memimpin latihan perdana pun telah diunggah oleh Juventus di laman media sosial mereka Fokus Pirlo dalam latihan perdana Juventus saat ini adalah pemulihan fisik Mengingat para pemain mereka baru saja kembali dari masa liburan Setelah fisik mereka kembali prima, Pirlo dapat lebih mudah untuk memperkenalkan strateginya Para penggemar Juventus tentu berharap strategi Pirlo bisa membawa timnya meraih kesuksesan Pirlo diharapkan mampu membawa Juventus berjaya di kompetisi domestik Italia dan Eropa Tiago Silva sepakat gabung Chelsea dengan kontrak 2 tahun Kapten PSG Tiago Silva dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung bersama dengan raksasa Premier League Chelsea Ia akan dikontrak selama 2 tahun Kontrak Tiago Silva bersama dengan PSG sendiri telah habis pada musim panas ini Back timnas Brazil itu pun telah menjalani laga terakhirnya bersama dengan PSG dalam partai final Liga Champions kemarin Spekulasi mengenai masa depan Tiago Silva sudah berhembus sejak jauh-jauh hari Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik merekrut back yang akan berusia 36 tahun itu Tiago Silva diklaim sempat mempertimbangkan beberapa opsi termasuk kembali ke seri A untuk menerima pinangan Fiorentina Kini menurut Fabrizio Romano bahwa Tiago Silva telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama dengan Chelsea Perekrutan Tiago Silva sendiri akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan Barcelona siap lepas Luis Suarez secara gratis Niatan Barcelona untuk melakukan revolusi sekuat nampaknya benar-benar akan terrealisasi Bahkan mereka sampai rela jika salah satu pemain bintangnya Luis Suarez angkat kaki dari Camp Nou secara gratis Pemecatan Kike Setien menjadi babak awal dari revolusi ini Selang beberapa hari, Presiden Barcelona langsung mengumumkan nama Ronald Koeman sebagai penggantinya Ia juga mengatakan kalau sejumlah pemain akan dilepas di bursa transfer Sedikitnya, hanya ada tujuh nama pemain yang akan dipertahankan Barcelona Dan di antara nama-nama tersebut, tidak ada nama Luis Suarez yang sukses mengantongi 21 gol di semua kompetisi pada musim lalu Meski usianya tak lagi muda, namun Suarez nampaknya masih diminati oleh beberapa klub Dilansir oleh Calcio Mercato bahwa Juventus siap menampung Luis Suarez jika Barcelona benar-benar melepasnya secara gratis Lindelof bantu seorang nenek tangkap pencuri Victor Lindelof melakukan aksi heroik dengan menangkap pencuri yang mengambil tas milik seorang wanita lanjut usia Dilansir oleh Mirror, peristiwa tersebut terjadi di Sweden ketika ia sedang menikmati liburan Kronologinya, berawal dari pencuri bersepeda yang menyabet tas tangan seorang wanita tua berusia 90 tahun Lindelof yang berada di lokasi, langsung berusaha mengejar pencuri tersebut Ia pun akhirnya berhasil menangkap si pencuri dan menahannya sampai dengan polisi datang Aksi heroik ini mendapatkan apresiasi dari kepolisian setempat yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada back Manchester United tersebut Ketika Lindelof menjadi pahlawan di Sweden, rekannya yaitu Harry Maguire malah tersandung kasus di Yunani Seperti diketahui, Kapten Manchester United tersebut terlibat perkelahian di depan sebuah bar beberapa hari lalu Gagal juara Presiden PSG isyaratkan akan belanja besar PSG gagal membawa pulang trofi Liga Champions 2019-2020 Lantaran di partai final dikalahkan oleh Bayer Munchen dengan skor tipis 0-1 Hal ini tentunya membuat Presiden PSG Nasir Al-Hilaifi merasa kecewa PSG sebenarnya telah membuat sejarah musim ini Sebab, ini adalah pertama kalinya bagi PSG tampil di partai final Liga Champions Sayangnya, PSG gagal mengkonversi peluang tersebut untuk meraih trofi si kuping besar Usai kegagalan tersebut, Presiden PSG pun mengisyaratkan bahwa timnya akan melakukan belanja besar Guna bisa memperkuat skuad mereka Salah satu sektor yang akan diperkuat adalah sektor back yang telah ditinggalkan oleh Thiago Silva Sejak diakuisisi oleh Al-Hilaifi, PSG sejatinya sudah melakukan investasi besar-besaran Sebab, mereka memiliki tujuan untuk menjadi salah satu klub sepak bola terbaik di dunia James Madison resmi perpanjang kontrak di Leicester City Manchester United kemungkinan besar tidak akan mendapatkan tanda tangan James Madison pada bursa transfer musim panas 2020 Sebab, gelandang asal Inggris itu memilih untuk memperpanjang kontraknya di Leicester City Manchester United telah mengincar Madison sejak pertengahan musim lalu Akan tetapi, Leicester tidak membiarkan salah satu pemain andalannya itu hengkang ke klub lain begitu saja Leicester City memutuskan untuk mempertahankan Madison hingga akhir musim ini Mereka kemudian justru memperpanjang kontraknya Pemain berumur 23 tahun itu telah menandatangani kontrak baru yang mengikatnya hingga tanggal 30 Juni 2024 Madison merasa sangat gembira setelah memperpanjang masa baktinya bersama dengan Leicester City Pemain asal Inggris itu sangat senang menjadi bagian dari Leicester yang tengah mengalami banyak hal positif di dalam maupun di luar lapangan Lepas Marcelo Madrid bakal boyong Jose Gaya Real Madrid nampaknya sudah bersiap jika Marcelo memilih meninggalkan mereka di bursa transfer musim panas ini Sebab, Madrid kabarnya sudah menemukan figur yang tepat untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Marcelo Sebagai mana diketahui, masa depan Marcelo bersama dengan Madrid memang tengah dispekulasikan dalam beberapa bulan terakhir Marcelo dikabarkan ingin menyusul mantan rekan satu timnya Cristiano Ronaldo untuk bergabung ke Juventus Kepergian Marcelo sendiri memang bakal menjadi kerugian besar bagi Real Madrid Pasalnya, dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Brazil tersebut memang menjadi andalan untuk mengawal sisi kiri pertahanan Madrid Kini, dilansir oleh AS bahwa Madrid sudah menemukan sosok pengganti Marcelo dalam diri Jose Gaya Pihak Real Madrid bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 45 juta euro untuk fullback milik Valencia tersebut Terima kasih telah menonton!